Intro Shalom, selamat pagi sahabat Ibu STP Apa kabar di pagi hari ini? Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak di situasi yang kurang Bapak Ibu mari kita dengarkan firman Tuhan dan mari kita berdoa Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang malam hari ini Tuhan pada pagi ini kami kembali akan beraktivitas tolong kami Tuhan, kami sehat, kami disertai oleh Tuhan sehingga kami boleh pada hari ini Tuhan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan kami, terpujulah Engkau Tuhan, amin Saudara-saudara aku yang terkasih firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini kami akan sampaikan dari kitab Matius pasal 5 ayat 4 demikian firman Tuhan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur Saudara aku pengalaman yang paling tidak kita senangnya adalah ketika kita diperhadapkan kepada kehidupan yang membuat kita berduka kehilangan sesuatu yang berharga berpisah dengan teman kematian anggota keluarga atau sahabat kehilangan pekerjaan kehilangan harta milik dan lain sebagainya kita pasti sedih dan menangis betapa malangnya bila di saat terpuruk tidak ada yang datang memberi penghiburan kekuatan dan semangat kita bisa menjadi begitu tertekan dan bahkan menjadi frustasi saudara aku lewat firman Tuhan pada hari ini berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur duka cita yang dimaksud dalam teks ini adalah tidak saja duka cita atas musibah yang menimpa kita tapi ada juga tangisan karena keberdosaan dan ketidakmampuan kita memenuhi standar kebenaran Allah sebagai orang percaya tentunya kita akan menangis karena telah jatuh kepada dosa saudaraku Tuhan memiliki rencana dibalik tangisan dan duka cita yang kita alami duka cita mengajarkan kita bahwa Tuhan dapat menyelesaikan semua masalah kita Tuhan maha pengampun tentunya Tuhan maha penghibur tangisan dan duka datang untuk membuat kita belajar percaya kepada Tuhan dan bergantung kepadanya saudara-saudaraku yang terkasih Tuhan menggunakan air mata untuk menunjukkan kasihnya kuasanya, penyertanya, dan kesetianya Yesus datang membalut orang yang patah hati dan menghibur semua orang yang berduka mari kita berseru kepada Tuhan untuk penghiburan hari ini minta ampun minta maaf kepada Tuhan atas segala dosa yang kita perbuat agar hati kita tenteram dan damai penghiburan adalah janji Tuhan dan janji Tuhan selalu ya dan amin saudaraku dunia tidak akan mengerti tetapi biarlah kita menemukan sukacita Tuhan di dalam dukacita dan penghiburan dari Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita sehingga menjadi kesaksian untuk banyak orang saudara-saudaraku yang terkasih berserah kepada Tuhan kita yakin percaya dia akan memberikan kekuatan berlipat ganda kepada kita kita akan dihiburnya jadi kalaupun ada masalah ada musibah yang kita hadapi dalam kehidupan ini bersama Tuhan kita akan dimenangkan amin kita berdoa terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan pada pagi ini kami juga berterima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di saat-saat kami kelam kesedihan dan kesakitan terima kasih telah mencintai kami dan tidak berpaling di saat kami menangis kami tahu bahwa semua penghiburan datangnya dari Tuhan dan kami percaya kalaupun hari ini esok kami ditimpa kemalangan Tuhan tetap menopang dan menghibur kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa amin terima kasih telah mencintai 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 Tuhan Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku Tuhan yang selalu dengar sungguh indah kau Tuhan penuh kasih dan sayang terima kasih telah mencintai terima kasih telah mencintai Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat menghiburkan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih.